Arifin 45 tahun hanya bisa pasrah saat diamankan polisi di pos pengamanan Haji Asrama Haji Sukolero Surabaya Rabu Malam. Pria yang mengaku sebagai pencahit ini tertangkap tangan menyopet telepon genggam dan dompet milik Arifin Mutani, seorang jamaah haji asal pemegasan Madura. Menurut kakak korban, pelaku menjalankan aksinya dengan modus memanfaatkan keramaian keluarga yang menunggu di depan pintu gerbang Asrama Haji. Pelaku berpura-pura sebagai penjemput haji langsung merogotas kecil korban ketika korban sedang bersolaman serta menyambut keluarganya. Nomor naksih warga jalan gedung Mangu Surabaya ini dipergogi salah seorang keluarga korban. Seketika itu juga pelaku yang ditangkap lengkap dengan perang bukti yang disemunyikan di dalam jaketnya diserahkan keluarga korban ke polisi yang berada di pos pengamanan haji. Kok punya HP adik saya itu kok diambil? Langsung saya, langsung dipegang dengan saya itu anunya pak. Bapak ini juga sendiri pak ya? Tidak sendiri? Bapak pertemuan. Jadi pura-pura sebagai apa pak tadi disitu? Dia salaman pak. Dia salaman dan jumut ya? Nah langsung ini, ngambil HP itu. Setelah diamankan dan dimintai keterangan, sementara di pos pengamanan haji, pelaku bersama perang buktinya dibawa Gemapol Seksukalilau, Surabaya. Sementara itu, tidak hanya perang bukti telepon genggam dan dompet korban, polisi juga mengamankan satu unit sepeda motor milik pelaku. Usroh Kendra, CTV Terima kasih telah menonton!